Intro Selamat pagi dan shalom Puji syukur kalau pagi hari ini kita boleh berjumpa lewat Renungan Harian Toraya edisi Rabu 8 Februari 2023 Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini kita akan membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa kita berdoa Syukur terima kasih ya Tuhan kalau pagi hari ini kami masih diberi nafas kehidupan dan boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat sebelum kami memulai aktivitas kami Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan kuasai kami dengan kuasa roh kudusmu agar kami boleh mengerti firmanmu ampuni salah dan dosa kami Tuhan di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapak di surga Haleluya Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan firman Tuhan yang akan kita baca dan berenungkan pada pagi hari ini yaitu terambil dari Roma pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 Roma pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 firman Tuhan berbunyi demikian maka aku bertanya adakah Allah mungkin telah menolak umatnya sekali-kali tidak karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah Tuhan nabi-nabimu telah mereka bunuh mesbamu telah mereka runtuhkan hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia maka bukan lagi karena perbuatan sebab jika tidak demikian maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikerjakannya tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya seperti ada tertulis Allah membuat mereka tidur nyenyak memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang ini dan Daud berkata biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap penyesatan dan pembalasan bagi mereka dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungi Amin perenungan kita pada pagi hari ini diberi judul yang terpilih atau di dalam bahasa Toraja to dipilih saudara-saudara yang sepengharapan di dalam Yesus Kristus media sering mempropaganda kita bahwa seolah-olah makin hari makin banyak orang yang tidak percaya pada Tuhan lebih pesifik lagi ini katanya banyak orang yang meninggalkan imannya pada Yesus karena berbagai alasan sehingga kadang timbul pertanyaan bagaimana dengan orang Kristen apakah pengikut mereka akan bertahan sampai akhir Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sepengharapan terima kasih ketika Elia yang percaya pada Tuhan mengeluh karena merasa tinggal seorang diri bahkan nyawanya juga terancam pada saat itu Allah menyatakan kebenarannya Ia menyisahkan 7000 orang yang masih setia padanya Allah punya cara sendiri untuk memelihara sebagian kecil orang-orang yang tetap setia padanya Allah menunjukkan kasih karunianya melalui orang yang sungguh-sungguh percaya dan bersandar padanya dalam keadaan buruk sekalipun Ibu Bapak dan saudara-saudara di tengah keadaan dunia saat ini Allah terus memelihara orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juruslahatnya akan selalu ada sebagian kecil orang yang percaya dan dipilih maka sepatutnya kita tidak boleh berputus asa melainkan terus bergiat dan setia memberitakan Injil melalui kehidupan sehari-hari Iman kita perlu selalu diperkuat dari hari ke hari bahwa keselamatan di dalam Kristus adalah kasih karunia Allah bukan perbuatan kita maka dari itu saudara-saudara kerohanian kita harus terus dipupuk dalam pimpinan Tuhan tularkanlah keyakinan itu sebagai pengajaran bagi diri sendiri keluarga dan lingkungan tempat kerja kita bahwa keselamatan adalah karunia Allah amin mari kita berdoa kembali kami datang tunduk di hadapan hadiratmu Tuhan bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih bersyukur Tuhan atas waktu sejenak yang Tuhan boleh anugerahkan di dalamnya kami sudah boleh membaca dan merenungkan sebagian daripada firman kebenaran oleh nyata Tuhan mampukan kami untuk mengerti firmanmu Tuhan terlebih Tuhan mampukan kami untuk memperlakukannya di dalam hidup dan kehidupan kami terima kasih ya Tuhan sepanjang hari ini Tuhan hidup dan kegiatan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan terima kasih Kami Tuhan, agar semuanya kami boleh lakukan dengan takut akan Tuhan. Pekerjaan kami masing-masing, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan, kasih. Kehidupan kami masing-masing, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan, kasih. Tuhan yang ada dalam surga, umat-umatmu Tuhan, dimanapun berada pada saat ini, Tuhan. Engkau tetap memberkati mereka, pedulikan mereka, Tuhan. Yang dalam kesusahan, Tuhan, Engkau hiburkan. Yang sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan. Yang dalam pergumulan lainnya, Tuhan, Engkau beri jalan, agar semuanya itu kami boleh lakukan dengan mengandalkan akan kasih Tuhan. Tuhan yang ada dalam surga, segala kehidupan kami, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Ampuni salah dan dosa kami, Tuhan, di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih telah menonton!